Buya Yahya menjawab Ada nasib santri Di saat belajar dia tidak bisa baik Sama kawannya Sebetulnya itu nasib buruk Sebab yang membanggu kawannya Akan terhambat ilmunya Sebab kawannya itu sama dengan dia Kawannya juga Kawannya juga punya cita-cita mulia Akan tetapi diganggu sama dia Maka ganggu santri ini Luar biasa Dosanya kepada manusia Kepada Allah dan kepada baginda Nabi Ini bahaya Maka jangan sampai ada santri yang seperti itu Ini santri ini dengar petuah begini Mungkin baru-baru ini Mungkin gitu nasihat para santri kemarin Akhirnya sadat ijah Saya waktu masa belajar saya Suka ganggu Gimana ini agar ilmu saya manfaat Allah maha luas dengan pengampunannya Masuki pintu tobat Oh gimana ini Mau minta maaf kepada teman-teman saya Sudah tidak tahu Sudah tersebar kemana Sudah terlalu banyak yang saya sakiti Terlalu banyak yang saya sakiti Bagaimana saya tobat Sederhana Sebab kebaikan akan menghapus kejelekan Al-Hasana itu yudhibna syiat Kebaikan yang dilakukan Tulus Benar akan menghapus kejelekan Maka sederhana Seperti Anda dahulu Mengganggu santri Maka menjadilah hari ini Engkob Anda pembela santri Selesai Itu tobatnya Tidak usah ribet Kalau dulu Anda suka ganggu santri Agar ilmu Anda manfaat Maka hari ini berjanjilah Anda tidak akan mengganggu santri Bahkan akan membantu Membela Mencukupi Membiayai Mendukung santri Selesai Itu tobat So kalau Anda berpikir Bagaimana mencari orang yang Anda sakiti Anda tidak ketemu Kalau ketemu Ya nanti minta maaf Di saat tidak Maka ketahui Allah mahatau hati Anda Diniatkan di Allah Aku dulu pernah ganggu santri Satu dua tiga ini Saya niati seribu santri Lima ratu santri Satu santri Saya akan bangunkan nasrama Buat ini Tidaknya kiai fulan Habib fulan Ustadz fulan Diniati maka ketahilah Dengan itu semuanya Maka Allah mahatau Karena Anda ingin tobat Allah akan ampuni Dan Allah akan kembalikan ilmu Anda Menjadi ilmu yang bermanfaat Wallahu aklam bisawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton